Intro Ubah jadwal AFF Senior karena Indonesia gunakan U23 Padahal kita juga belum tentu menang lawan Indonesia U23 Bepetnya jadwal antara piala AFF Senior serta kualifikasi piala dunia 2026 Membuat timnas Indonesia harus membuat skuad yang berbeda untuk timnas senior Supaya fisik pemain tidak terforsir secara berlebihan Pemain U23 jadi pilihan PSSI sekaligus untuk persiapan tampil di SEA Games 2025 Kebetulan Shin Taeyong yang diberi amanah untuk mengawal Indonesia di pesta olahraga ASEAN ini Kalau senior ini kan sudah disepakati Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat Itu beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Shin Taeyong Kata Sumarci Bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk piala AFF 2024 Adalah yang akan main di SEA Games 2025 Berarti U23 dengan pelatih Shin Taeyong Ujarnya Soal skema pemanggilan pemain akan dibahas lebih lanjut Yang pasti PSSI berharap pemain yang dibutuhkan Shin bisa dilepas klub Karena ini terkait agenda di SEA Games 2025 Kalau untuk piala AFF itu kan tergantung klubnya Kalau klubnya mengizinkan atau tidak Kalau tidak Ia tidak akan dipanggil Ucap Sumar di menjelaskan Dan karena melihat respon Indonesia yang menomor Duakan laga antara negara Asia Tenggara ini Akhirnya kompetisi ini resmi diundur Secara spesifik AFF memperkirakan akan menunda piala AFF 2024 Dari 23 November 2024 menjadi 9 Desember 2024 Dengan demikian penutupan juga akan ditunda dari 21 Desember 2024 Menjadi 5 Januari 2024 Ujar Detao 247 Sementara itu Bongdah menyebut bahwa AFF telah memberitahu pengunduran jadwal piala AFF 2024 Kepada federasi peserta termasuk PSSI Baru-baru ini AFF telah mengirimkan pemberitahuan Kepada federasi-federasi negara di kawasan ini Tentang penundaan jadwal piala AFF 2024 Imbu Bongdah Sebelumnya sudah dikelar drawing untuk penyisian grup piala AFF 2024 Di Hanoi, Vietnam pada 21 Mei 2024 Grup A diisi oleh Timnas Thailand Timnas Malaysia Timnas Singapura Timnas Kamboja Dan Timnas Brunei Darussalam Atau Timnas Timur Leste Sedangkan grup B dihuni Timnas Vietnam Timnas Indonesia Timnas Filipina Timnas Myanmar Dan Timnas Laos Dan sepertinya Australia tak turut serta di kompetisi senior kali ini Dan walau gunakan tim U23 Madanta yang mengakui Indonesia bukan tim lemah di usia mudanya Karena mereka sudah merasakan ledakan di Timnas U19 kemarin Tak hanya itu saja jajaran pemain yang dibawa kali ini pastinya bukan wajah baru semua Karena para pemain ini adalah yang pernah berlagak pada AFC U23 lalu Dan Madanta mengatakan timnas U23 Indonesia lebih berbahaya dibandingkan seniornya Karena memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dibanding timnas muda Thailand Terbukti mereka tembus semifinal AFC U23 Dan mampu mengalahkan negara sekelas Australia Korea Selatan ataupun Georgia Kita tak bisa memandang remeh kekuatan Indonesia Sebagai contoh piala Asia senior lalu Mereka berangkat dengan tim muda namun bisa menembus bebak 16 besar Jadi kita harus tetap waspada Ucap Madanta kepada media Dan melihat diunturnya jadwal ini Mungkin AFF tak mau rugi Karena Indonesia tak gunakan squad senior Dan ini akan mempengaruhi nilai hak siar mereka Karena harus mengalah pada penyiaran kualifikasi piala dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!